Menjelang Grand Final Proliga 2024, Megawati Hangestri Pertiwi sedang dinantikan oleh Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, adalah Yeom Hyesheon yang tampaknya sudah tidak sabar untuk kembali bahu-membahu bersama Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea lagi. Ya, Yeom dan Megawati masih akan menjadi bagian dari tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendatang. Pada musim depan, Yeom mendapatkan tugas sebagai Kapten dari tim yang dilatih oleh Ko Hyejin tersebut untuk mengarungi kompetisi. Kolaborasi antara Megawati dan pemain yang mengisi pos sebagai setter tersebut menghasilkan prestasi apik bagi Red Sparks pada musim lalu, untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir. Tim berjuluk Red Force itu mampu meramaikan persaingan di babak playoff. Seolah tidak sabar untuk melampaui prestasi pada musim lalu sekaligus mengobati rindu kepada Megawati, Yeom tampak melakukan video call, momen itu terjadi pada hari Selasa, 16 Juli 2024. Malan WB lalu diunggah di story Yeom dengan keterangan, Miss Omega, dilengkapi emotikon tangis. Tak ayal, pemain berjuluk Megatron tersebut langsung melakukan posting ulang dengan balasan, Miss Yutu Yeom Niaoni. Dilansir dari laman Sportsoul, Megawati akan kembali ke Korea Selatan untuk bergabung bersama Red Spark. Pada pertengahan Agustus, Megawati sendiri saat ini sedang fokus penuh bersama tim yang sedang diabela pada Proliga 2024 yaitu Jakarta Bin, pemain asal Jember. Jawa Timur itu akan berupaya meraih gelar pertamanya di pentas kompetisi volley paling bergengsi di tanah air akhir pekan ini. Ya, Megawati akan mengawali Jakarta Bin di laga grand final Proliga 2024 menghadapi Jakarta Elektrik PLN. Pertandingan tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada hari Sabtu 20 Juli 2024 mendatang.